Bursa transfer Arema FC saat ini yang banyak menjadi sorotan, dikarenakan banyak pemain Arema FC yang hengkang. Arema FC saat ini merombak mengevaluasi pemain keseluruhan yang ada di Arema FC. Ada yang perpanjangan kontrak maupun deputus kontrak. Salah satunya Ananda Raihan Alif pemain timnas Indonesia U23 DC Games 2023 yang dikabarkan DL dengan Arema. Pemain itu tak lain dan tak bukan adalah Ananda Raihan Alif yang masih berusia 19 tahun. Raihan musim lalu turut membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 tahun 2022-2023. Meski masih berusia belia, gelandang bertahan satu ini berhasil tampil dalam 31 pertandingan. Mendapatkan kesempatan bermain dalam 1723 menit, Raihan sukses menyumbangkan dua gol untuk PSM. Penampilan konsisten pemain asli Makassar itu di klub membuat pelatih timnas Indonesia U23, Indra Syafri membawanya ke ajang SEA Games 2023. Selain Arema, kabarnya Persija Jakarta lebih dulu meminati tanda tangan kontrak Raihan. Dilansir dari laman transfer mark, harga pasarannya saat ini baik dari 869,08 juta rupiah menjadi 1,74 miliar rupiah. Bursa transfer Arema selanjutnya, ada ex-tipper seleksi timnas Indonesia U23, Rafli Gabriel Jose Acapo. Dia juga dikabarkan merapat ke Arema untuk menggantikan Adilson Maringa yang hengkang. Keeper asli Tomohon itu tak lolos dalam seleksi untuk SEA Games 2023. Tapi pelatih Iputu Gede sangat percaya jika Rafli Gabriel bisa mengamankan gawang Arema FC di musim depan. Musim lalu, geril, sapaan akrabnya, memperkuat sulut United di Liga 2. Tampil sepanjang tiga pertandingan, pemain berusia 21 tahun itu sempat mencuri perhatian dengan catatan sekali klinset. Pada bursa transfer pemain paru musim, Persik ke diri meminjamnya dari sulut United. Namun, separu musim, geril hanya duduk dua kali di Benz tanpa pernah dimainkan. Untuk saat ini Arema FC banyak mengambil pemain-pemain yang ada di Liga 2 yang mempunyai kualitas dan kualifikasi yang mampu bersaing di Liga 1 musim depan. Terima kasih telah menonton!